Jadi memang kehidupan ini tidak semua siapapun pasti terkena musibah Tidak semua kehidupan ini sesuai dengan yang kita rencanakan Terkadang musibah tidak kita duga menimpa orang terdekat kita Terkadang menimpa anak kita, terkadang menimpa istri kita, terkadang menimpa suami kita Terkadang menimpa orang tua kita Maka kita harus siapkan diri untuk mental kita menghadapi musibah-musibah hal-hal yang tidak kita sukai Di antara hal yang bisa mengurangi kesedihan kita Yaitu jangan terlalu kita membuka lembaran lama yang buat kita sedih Contoh sebagian orang, ini kejadian Ada kawan istri saya, anaknya meninggal Tetapi di facebooknya dia tampilkan foto-foto anaknya atau foto-foto bonekanya atau foto-foto sepedanya Jangan, itu membuat dia terus bersedih Seharusnya hal-hal yang bisa menimbulkan kesedihan dibuang saja, tidak usah Kenapa? Karena syaitan ingin kita bersedih Saya tentu ingin agar orang bersedih Kalau orang sudah bersedih berlebihan, dia susah untuk beraktifitas Dia susah untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang soleha Sehingga banyak masalah yang harus dia dapatkan, akhirnya terbengkalai Kenapa? Karena dia tersibukan dengan kesedihan yang dia alami Kita boleh bersedih, tapi jangan menyengajakan diri untuk apa? Mengenang masa lalu-masa lalu yang buat kita selalu bersedih Seadanya ada hal-hal yang buat kita sedih, sudah kalau bisa foto-fotonya kita buang Kalau ada di HP kita hapusin, sudah tidak usah, ngapain? Setiap kita lihat, kita sedih Ngapain kita lanjutkan? Ngapain kita lanjutkan? Makanya, sedemikian juga tak kalah dalam kehidupan kita sehari-hari Contoh ya, terkadang Teman-teman ustaz, teman-teman saya atau murid saya terkadang kirim YouTube Ustadz, ini ada orang ngejak ustaz Kirim, saya tidak pernah buka Saya dilet Ngapain saya siksa diri saya? Ngelihat klip yang maki-maki saya, ngapain? Ibu juga begitu Kalau ada yang dilet aja Bikin pusing, blokir Apa susahnya? Blokir Ini orang ganggu kita, blokir Tapi jangan suami di blokir Jadi, ngapain kita susahkan diri kita? Yang menibulkan masalah, kita hindari Sebagian orang sudah tahu kalau lihat begitu sedih, dia malah melihat Sebagian orang kalau lihat komentar, dia akan yakin dia bersih, ngapain melihat komentar? Malah dilihat-lihat Malah dia bantah Malah dia, ngapain itu sedih, sudah itu banyak kesibukan Ngapain urusin seperti itu? Saya bilang, saya saja, saya sedang bahagia di rumah sama anak istri Saya tidak mau digabung dengan klip-klip ini Saya dilet Kemarin ada orang kirim Ada ustad kirim saya, ustad ini kayaknya yang bantah antem Saya bilang, saya serahkan kepada Allah Saya tidak mau ngurus Dulu saya, mendulu saya tukang ngurus Sekarang sudah tidak Sudah selesai Saya banyak kesibukan Ngapain kita buka lembaran-lembaran yang buat kita apa? Bersih Masa lalu sudah berlalu Kebahagiaan kita belum buka Berarti bukan sama dia Ada kebahagiaan yang lain Allah siapkan depan kita Jangan kita kemudian putus asa Kayaknya kebahagiaan saya sudah hilang, tidak bakalan kembali Allah masih berikan kebahagiaan yang lain Emang kebahagiaan kita tergantung sama dia? Ada orang tidak dapat cintanya patah hati Cinta pertamanya sudah pergi diambil orang Tidak bahagia Seumur hidupnya pikir itu perempuan terus Ya subhanallah Banyak kembang-kembang Banyak bunga-bunga Banyak Dimana-mana bunga ini bunga merah, bunga hijau Bunga macam-macam Ngapain kita mikirkan kembang yang sudah layu diambil orang? Sudah ngapain? Kebahagiaan bukan Kebahagiaan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah bisa berikan kita bahagian ya Yang lain Bisa jadi seorang Dengan orang yang dia kejar-kejar Ternyata tidak mendatangkan apa? Kebahagiaan Karena yang hal-hal yang bisa buat kita menderita Sengsara sedih Kita hilangkan Terima kasih